Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel Bunggong Kaya Dan hari ini teman-teman kita kembali akan mereview salah satu universitas terdua di Provinsi Aceh Yaitu IAIN atau yang sekarang disebut dengan KUIN Lahirnya IAIN Arlaniri didahuli dengan berdirinya Fakultas Syariah pada tahun 1960 Dan Fakultas Terbiah tahun 1962 Sejak cabang dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Di samping itu pada tahun yang sama Tahun 1962 didirikan pula Fakultas Usludin Sebagai Fakultas Swasta di Bandar Aceh Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta Fakultas-fakultas tersebut berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Selama 6 bulan sampai IAIN Arlaniri diresmikan Pada saat diresmikan pada tanggal 5 Oktober tahun 1963 Dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 tahun 1963 Sebagai IAIN ketiga di Musantara Setelah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Dan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta IAIN Arlaniri terus maju dan berkembang Hal ini terlihat ketika IAIN Arlaniri diresmikan Pada tanggal 5 Oktober tahun 1963 Pada saat itu baru memiliki 3 fakultas Yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Terbiah, dan Fakultas Usludin Namun baru berusia 5 tahun Telah diresmikan pula Fakultas Da'wah tahun 1968 Sebagai Fakultas Da'wah terpertama di lingkungan IAIN Indonesia Pada tahun 1968 ini pula IAIN Arlaniri ditunjuk sebagai induk Dari 2 fakultas agama berstatus negeri di Medan Atau kemudian menjadi cikal bakat IAIN Sumatera Utara Yaitu Fakultas Terbiah dan Syariah yang berlangsung selama 5 tahun Untuk menyamai dengan IAIN-IAIN lain Pada tahun 1983 Fakultas Adap resmi menjadi salah satu dari 5 fakultas di lingkungan IAIN Arlaniri IAIN adalah singkatan dari Istitut Agama Islam Negeri Dan kata Arlaniri yang dinismahkan kepada IAIN Bandar Aceh Adalah nama seorang ulama besar dan mufti yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Sani Memerintahkan pada tahun 1637 sampai dengan 1641 Ulama besar tersebut nama lengkapnya Sheikh Nuruddin Arlaniri Yang berasal dari Ranir atau sekarang disebut dengan Rander di Kucarat, India Beliau telah memberikan kontribusi yang amat berharga Dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara Khususnya di Provinsi Aceh Saat ini sesuai dengan keluarnya peraturan Presiden Republik Indonesia No. 64 tahun 2013 Tanggal 1 Oktober tahun 2013 IAIN Arlaniri Resmi berubah status menjadi Universitas Islam Negeri Atau UWIN Arlaniri Dalam perjalanannya saat ini Universitas Islam Negeri Arlaniri Bandar Aceh Sudah memiliki beberapa fakultas Di antaranya adalah Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Terbiah dan Keguruan Fakultas Usludin dan Filsafat Fakultas Da'wah dan Komunikasi Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Sain dan Teknologi Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Serta Ilmu Psikologi Saat ini teman-teman Universitas Islam Negeri Arlaniri Banda Aceh memiliki 27.419 orang mahasiswa Yang ikuti dari 9 fakultas dan 46 prodi Kemudian dosen tetap 449 orang Dosen PNS 107 orang Dan jumlah pegawai akademik 290 orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.